Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya Rizka, saya dosen akutansi di Universitas Rahadja Saat ini saya akan menjelaskan mata kuliah pengantar akutansi di pertemuan pertama Sebelumnya kita mengenal dulu nih Apa itu akutansi dari proses kegiatannya Yaitu pertama pencatatan Habis pencatatan penggolongan Peringkasan, pelaporan, dan penganalisa data keuangan suatu organisasi Nah, secara umum akutansi itu adalah sistem informasi yang memberikan laporan Kepada pihak-pihak yang berkepentingan Mengenai kegiatan ekonomi dan kondisi suatu perusahaan tersebut Nah, setelah itu siapa aja sih yang membutuhkan akutansi itu Yang pertama adalah pemilik perusahaan Kenapa pemilik perusahaan itu harus membutuhkan laporan keuangannya Karena kita membuat perusahaan itu tidak untuk setahun atau dua tahun Nah, kita harus kalau bisa jangka panjang Jadi setiap step by step kita harus tahu nih laporan keuangan untuk tahun ini bagaimana Misalnya ada untung sedikit Atau apa, oh berarti besok apa nih yang kita mau lakuin lagi biar keuntungan kita besar Apa inovasinya kah, apa iklannya kah Nah, dari situ, dari laporan keuangan itulah kita bisa melihat Yang kedua adalah investor Investor ini kenapa sih dia harus lihat laporan keuangan kita Karena laporan keuangan itu sensitif gitu Nah, kita investor itu harus melihat laporan keuangan kenapa Karena dia ingin melihat ini perusahaan ini bagus nggak, layak nggak kita investor Laporan keuangan bagaimana, sehat tidak gitu Atau laporan keuangan untungnya tahun per tahun bagaimana Meningkat apa tidak Wah, meningkat nih, tinggi nih labanya Oh, bolehlah kita masukkan dana atau menginvest dana kita ke situ Atau nggak, tahun ini naik, tahun ini turut Wah, ini gawat nih kalau misalnya kita nginvest ke perusahaan ini Pasti ada pertimbangannya dari situ Dari mana kita melihat laporan keuangan Yaitu yang selanjutnya adalah pemerintah Pemerintah ini juga butuh laporan keuangannya Kenapa? Karena pemerintah itu dia pasti akan mengembangkan daerah-daerahnya Dari laporan keuangan tersebut Dari laporan keuangan bisa terlihat kegiatan pemerintahan itu apa aja Nah, setelah, wah, ini ada dana yang tersisa mau diapakan Mau untuk pembangunankah Untuk apa yang mau ditingkatin lagi Dari laporan keuangan tersebut Yang selanjutnya adalah kreditor Kreditor ini dia juga Mau ingin melihat laporan keuangannya Karena dengan itu kita bisa menggambarkan perusahaan itu Ini perusahaan layak nggak sih kita pinjamkan Kalau misalnya dengan laporan keuangan naik turun-naik turun Wah, ini laporan keuangannya kayak gini nih Bener nggak sih, mau nggak sih kita menginvest Eh, mau nggak sih kita meminjamkan uang kita Kalau misalnya, wah, ini tahun per tahun meningkat nih Berarti bakal kebayar nih apa yang dia pinjamkan ke kita Dari laporan keuangan Yang terakhir adalah penduduk Penduduk juga butuh laporan Laporan setidaknya dia sederhana Kenapa? Untuk kegiatan dia sehari-hari Misalnya hari ini kita ngeluarin apa aja Pemasukan per bulan itu bagaimana Nah, dari, oh, bulan ini Kita mengeluarkan dana lumayan banyak nih Berarti kita savingnya dikit Berarti besok kita harus menerangkan apa-apa saja Yang tidak kita butuhkan Selanjutnya, profesi akutasi Akutasi ini ada beberapa Contohnya kayak akutasi publik Nah, akutasi publik ini Contohnya adalah kayak kita kerja di KP Nah, ini untuk apa sih? Karena untuk meriksa laporan keuangan Perusahaan-perusahaan Benar gak sih? Sehat gak sih ini perusahaan? Nah, itu adalah tugasnya akutasi publik Nah, yang kedua adalah Akutasi manajemen Nah, akutasi manajemen ini Biasanya dipakai di dalam perusahaan Nama manajemen Bagaimana pengeluaran perusahaan itu Nah, itu fungsinya untuk akutasi manajemen Akutasi pendidik Akutasi pendidik itu Contohnya kayak saya guru Menjelaskan materi Yang ada Untuk mahasiswanya Nah, habis itu akutasi pemerintah Nah, kayak misalnya BPKP Sebenarnya ini hampir sama-sama Akutasi publik Tapi sayangnya Ini di akutasi pemerintahan Dia memeriksa laporan keuangan Yang ada berkaitan dengan pemerintahan Nah, kayak gitu Dan ada lagi Inspektorat Inspektorat jenderal Kayak gitu kan Nah, yang terakhir adalah akutasi forensik Apa sih akutasi forensik itu? Akutasi forensik itu Bisa dibilang Dia adalah Semacam membantu Membantu investigasi Membantu investigasi Untuk korupsi Nah, ini tugasnya nih Jadi, untuk Ini ada korupsi nih Jadi, akutasi forensik Inilah yang akan Mengerjakan Nah, habis itu Siklus akutasi Siklus akutasi ini Yang pertama adalah Harus ada bukti transaksinya Kalau nggak ada bukti transaksinya Kita nggak bakal bisa mencatat Karena Akutasi itu Harus ada terlihat Ini buktinya Kalau nggak ada bukti Kita tidak bisa mengklaim Itu ada transaksi Yang kedua Setelah Kita Setelah ada Bukti transaksinya Mas kita melakukan ke Jurnal umum Nah, jurnal umum ini Mencatat Sehari-hari kita Apa transaksi Sehari itu Apa saja Nah, kita catat nih Di jurnal umum Setelah Di jurnal umum Kita masuk ke Buku besar Buku besar itu Fungsinya untuk Mengontok-montokan Per akun-akun yang ada Misalnya Apa namanya Ada pembelian Nah, buku besar inilah Pembelian sebulan itu Berapa kali sih Apa saja sih Nah, itu fungsinya Buku besar Setelah masuk ke buku besar Kita masuk ke RACA RACA itu Ibarat kata Bisa kita bilang Laporan keuangan Sementara Kenapa? Dari situ kita bisa lihat Kas kita ada berapa Utang kita ada berapa Apa namanya Pendapatan kita ada berapa Penjualan kita ada berapa Dari situ Setelah itu adalah Jurnal penyesuaian Jurnal penyesuaian ini Terjadi ketika Yang harus ada disesuaikan Ada misalnya Apa Ada barang yang disusutkan Atau misalnya Ada yang belum tercatat Misalnya gaji yang belum Diterima Atau utang yang Belum dibayarkan Nah, ini Masuk ke Apa Jurnal penyesuaian Setelah Jurnal penyesuaian Kita masuk ke Neraca saldo Setelah penyesuaian Ini Masuknya adalah Penjumlahan Antara neraca saldo Dengan Jurnal penyesuaian Nah, setelah itu Barulah Kita bisa Mencari Laporan laba ruginya berapa Neracanya berapa Betul Setelah Setelah Kita sudah melihat Nah, akun-akun ini Sudah menjadi nih Laporan keuangan Habis itu kita bakal Akun-akun ini Kita balikan Kita tutup Ibaratnya Kenapa? Karena ibarat kita Kita sudah Tutup buku Apa saja sih Yang akan ditutup Misalnya beban Beban tahun itu Kita tutup Kenapa? Karena Beban itu Hanya berlaku Di tahun itu saja Kayak gitu Habis itu Setelah Ditutup Menjadi nol Nah, kita balikan lagi Itu namanya Jurnal pembalik Kenapa? Kenapa? Karena Saldo yang Normalnya itu Misalnya Beban Beban normalnya itu Di kredit Jadi dilibat Kita balikan lagi Seperti Awal Nah, seperti itulah Penjelasan Di pertemuan pertama ini Nanti kita bisa Untuk penjelasan selanjutnya Kita ketemu di Matahari yang kedua Terima kasih Selamat menikmati Selamat menikmati